Ini menarik, tapi dari perspektif politik Pak Bobi yang harus jawab ini, bukan soal tebusannya berapa, Pak Bobi gimana pendapatnya? Ya jadi sebenarnya kenapa kita waktu itu juga ngebut harus ada undang-undang PDP, karena di Uni Eropa itu kan juga udah ada standar namanya GDPR. Nah kita ini kan sekarang anggota G20, waktu itu jadi tuan rumah G20, nah kita ini harus punya setara, karena kalau kita tidak setara, pertukaran data kita itu tidak setara diantara negara-negara G20. Setuju Mas, itu undang-undang itu aku setuju, kenapa tergesa-gesa bikin Jakarta dan Surabaya untuk PDNS itu loh, kan PDN-nya mau ada di Cikarang, kenapa harus ada gitu? Iya, jadi harus ada, karena salah satunya, ya gimana kita mau punya standar yang sama kalau misalkan SPBE-nya itu kita belum punya. Nah SPBE-nya ini dipastikan yang perpres 2019, apalagi sekarang kita masuk jadi bagian dari negara OECD. Jadi memang dalam masa pemerintahan 2024 dan lagi tidak ada masalah soal duit. Duitnya kenapa? Kan udah ini dana hibah, hibah dari Perancis kalau tidak salah 400 juta dolar. Jadi uangnya sudah ada, harusnya selesai sebelum 2024 malah. Cybercrime harus masuk nih, KPK harus masuk ini. Oh oke. Nah paling tidak, dalam masa 2024 ini harus sudah selesai. Jadi ya gimana ya, bukan gaya-gayaan juga. Bukan ngejar momentum 17-an Pak Bobi, bukan ngejar momentum pemerintah mau pensiun gitu? Harusnya malah 2019 itu sudah ada perpres satu data, harusnya itu udah mulai. Oh berarti terlambat. Ya itu, mungkin melaksanakan procurement apalagi Menko Minfo-nya kan sempat ganti. Ini jadi rada ter... Oh maksudnya Pak Bobi, gara-gara Menko Minfo-nya ganti, jadi urusan kayak begini makin gak becus begitu ya? Ya makanya kalau 2024 ini selesai, berarti kan target. Tapi ternyata belum selesai, ini kan PDNS. Nah kalau PDN-nya itu 2024 ini harus selesai. Nah kalau PDNS, apakah itu sesuai standar segala, apa? Enggak. Sekali lagi. Pasti gak sesuai standar. Cuman ada himbawan. Nah itu ada himbawan. Yang ngawasin siapa juga? Alhamdulillah saya juga gak tau. Kejujuran, kejujuran Pak Bobi benar-benar saya hargai ini. Tapi Pak Bobi juga ikut bertanggung jawab. Kan ngawasin pemerintah. Jawab kita Pak, kita ada BSSN. Kita minta tambahin datanya, kita usulkan. Alhamdulillah ditolak juga Pak. Ini jangan sampai... Ini satu-satunya major project. Oke, ini jangan sampai kekecewaannya Pak Bobi, Mas Roy. Ini dilampiaskan di sini. Menyasar ke pemerintah semua loh. Tapi kalau bicara tentang tanggung jawab, saya setuju dengan Mas Roy. Ini semua di bawah tanggung jawab Menko Minfo. Iya. Mau ganti dari Johnny G. Plate, ganti ke Budi Ari. Ya tetap semua kan jalan. Semua kan terjalan. Kementerian itu kan jalan. Ini kan political appointee. Penunjukan politikan menteri itu. Ya. 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 pł Produkt atraper. Ya. Ya. Ya.